Rungkap persoalan Sarniati, 39 tahun, tega membacok ibu kandungnya sendiri karena hanya hal sepele. Pelaku disebut marah karena diminta untuk bantu membersihkan rumah oleh korban Siti Samsia, 64 tahun. Tak terima dengan suruhan itu, Sarniati mengambil parang lalu menganiaya korban secara brutal. Sejauh ini, personel Polsek Bontoala telah mengamankan pelaku dan barang bukti satu bila parang dan membawa korban ke rumah sakit angkatan laut. Bentar itu, keterangan hakim, suami korban mengaku anak perempuannya membenarkan bahwa anaknya mengalami kejiwaan. Pelaku dikabarkan sudah lama mengalami gangguan jiwa dan seringkali marah dan mengamuk di dalam rumah, sehingga hakim dan istrinya, yaitu korban, selalu mengalah kepada anaknya. Akibat penganiayan tersebut, korban mengalami luka patat tulang pada pergelangan tangan kiri, patat tulang pada siku sebelah kanan, luka terbuka pada pipi kiri sampai ke telinga, luka terbuka pada bagian jidat, dua luka terbuka pada bagian lengan sebelah kanan. Nasi Humas Polrestabes Makassar AKP Wahidudin mengatakan Siti Samsia mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat tebasan parangsang anak. Kini Siti Samsia dirawat di rumah sakit Jala Amari, Lantamal 6, Makassar. Adapun SR sudah diserahkan ke Polrestabes Makassar. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.